Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kang Wandi Dimanapun sobat berada Di kesempatan kali ini saya akan membahas Gagalnya telur leleh Yang tidak bisa menetas Ini saya malam-malam menelusiri Biasanya jam segini Lewat kurang lebihnya jam 7 ini Biasanya sudah mulai menetas Tapi disini gagal menetas semua Disini saya akan menjelaskan Kenapa telur terkuit bisa menjadi tidak menetas Ini banyak kegagalan ya Ada 5 faktor itu Saya sebutkan Satu Telur yang belum matang gonat Ciri-ciri telur yang tidak bisa menetas Itu berwarna hijau muda Itu tandanya belum matang Dan tidak bisa dibuai oleh sepirma dari sang pejantan ya sobat Dan ciri-ciri atau danda Telur-telur ikan leleh Yang siap dibuai oleh sepirma sang pejantan Itu berwarna hijau muda Agak kecoklatan Itu yang siap untuk dibuai Dari sang pejantan ya Dan yang kedua Indukan leleh Pejantan itu mandul Mata kita benar-benar harus mengecek posisi indukan yang sudah siap Untuk dipijak nanti Agar tidak ada gagalan dalam untuk Pemijakan atau menetaskan telur-telur leleh ya Yang ketiga adalah faktor atau kualitas air menurun Air di saat proses pemijakan menjadi Kunci yang tak kalah Pentingnya ya sobat Air yang mengandung logam berat Bisa menjadi atau menyebabkan kematian pada telur-telur tersebut Suhu terlalu dingin Ini yang dibutuhkan untuk pemijakan Sekitar atau 21 derajat celcius ya sobat Dan yang keempat ini Juga bisa dikatakan serangan jamur ya Pada leleh tersebut Atau telur Itu ditandai dengan warna putih Jadi itu tidak bisa Membukan hasil maksimal ya Bisa juga dikatakan tidak bisa menegas Dan yang terakhir Indukan sang betina ini Tidak lama dibijakan ya Artinya telur yang digandung oleh betina tersebut ini Bisa kedaluarsa Walaupun sudah dibuai sel sepirma dari sang pejantan ini Tidak akan berkembang menjadi tarpah Karena sudah kedai warsa Itulah sobat pengalaman dari saya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Apabila ada penyampaian penjelasan Yang kurang jelas Maupun berhitung ke lagu saya Di sini saya Kang Wandi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri sampai di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton